musik 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 mas di mas di kabarnya sehat kabarnya sehat mas di mas gimana ya alhamdulillah tadi seperti yang kalian lihat ya beliau sehat berat badannya turun tapi bukan karena sakit tapi karena berolahraga terus juga ada hal sisi positif dimana beliau sudah berdekat di sana dan which is good untuk kita berarti apa yang beliau terima di rumah sakit baik untuk daya sendiri selama daya sendiri? kalau kangen sih sangat pasti beliau tadi juga sampaikan bahwa beliau memang sangat merenggupan anak-anak istri dan lain-lain tapi ini proses yang harus dijalani maka beliau kelas dok dakwaan dari jaksa sendiri di akwajewang bertambahkan? kalau dakwaan sama sih kemungkinan ya nanti pada saat persidangan juga bisa kita lihat pasal 111 127 oke? terima kasih bang perubahan signifikan perubahan signifikan kalau ada orangnya orangnya seperti itu itu aja sekarang saya agak kurusan karena olahraga terus jadi aktivitasnya itu olahraga penanganan medis dan segala macem tapi kebanyakan olahraga mungkin jenuh kali ya berapa kilo bang? wah saya gak ngerti itu oke lebih ke ini bang apa namanya akan berapa lama lagi dia RSO? kami sih menunggu dari Kejaksaan Negeri Jara Selatan kapan DHS dapat dilimpahkan kita tunggu aja sih ada prosesnya pas jadwal sidangnya udah keluar belum sih bang? belum kan baru tahap 2 hari ini jadwal sidangnya nanti akan kita koordinasikan kembali kalau ada saya sampaikan Mbak Widi gak ikut dampingin hari ini bang? kebetulan beliau lagi ada sedikit kerjaan jadi memang gak bisa dampingin tapi pasti support dan ee apa supportnya pasti pasti diberikan kepada mas Mendo tapi keluarga segera berarti tidak tahu untuk sementara setahu saya sih bisa atau 2 minggu cuman mungkin mas bisa konfirmasi lagi tapi kalau video call itu diperbolehkan sekali dari pihak RSKO kenapa? karena kalau keseringan jenguh kan masa covid kayak gini kan susah ya jadi semua bukan orang yang dihitungin bukan video saja tapi semua orang yang ada di dalam situ tapi si mas Bini sendiri di RSKO sampai persidangan terus atau di pindahkan? gimana? di RSKO sampai persidangan terus atau akan dipindahkan ke Tanah? kalau terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya